Jawara kebonisabelas Wiss Cabenya cabenya mentah Ini Kang Ayo Kang Mainkan Kang Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya bersama Bapak RT Bapak Asep Saipuloh Saipuloh Oh Saipuloh Ya Bila yang sonten Pak RT Sami-sami Dan saat ini saya berada di kampung Kebon 11 Kebon 11 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Jawa Barat Ini Kampung ini Berbatasan langsung Dengan Kecamatan Sukamakar Desa Sukamakar Desa Sukamakar Kecamatannya Sukanagara Sukanagara Ya jadi Ini di Campaka Berbatasan langsung Dengan Sukanagara Dan saya malam hari ini Akan menginap Di rumahnya Pak RT Ya Dan rumah Pak RT ini Agak unik teman-teman Agak jauh kemana-mana loh Pak Ya Ya Menyendiri Asli benar Menyendiri Ya Pak ya 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 Bapak kenapa kok Pak Menyendiri di sini Gimana Gimana itu Pak judulnya Pak Ya kan Waktu dulu Di sini rumah Enggak Enggak satu Banyak Oh dulu banyak Di sini Pak Saksikan nanti saya Bakar ikan Bakar ikan Atau gak libat Bersama Pak RT Asep Saipuloh Ya Pak Siap Saksikan teman-teman Siap Hawanya disini Sangat dingin Teman-teman Karena kebetulan Di depan saya itu adalah Hutan minus Milik Perhutani Pada sore hari ini Sebelum Datangnya Waktu maghrib Dan memulainya Bakar ikan Pak ya 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 Ikannya lagi dibeli Teman-teman Jauh dari sini Ya Saya mau bincang-bincang Dulu dengan Pak RT Pak RT ini Ternyata Teman-teman Adalah seorang spiritual Pak RT Kalau boleh saya tahu Pak RT Pak RT ini Spiritualnya itu Dalam hal pengobatan Pengobatan atau apa Gimana Pak RT Ya bisa dikatakan Pengobatan Pengobatan disini Yang berhubungan Dengan perkara non medis Oh iya Jadi dengan perkara non medis Seperti contohnya Apa itu Pak Datang ke sini Adalah Oh jadi Pak RT ini Pengobatannya Lebih kepada Pengobatan yang Istilahnya Gaib-gaib gitu Pak Nah gitu Jadi mungkin Ada orang yang Alamun cek bahasa Sudama Aydungahirian lah Gitu Oh jadi Lebih kepada itu Pak Jadi lebih kepada Mengusir roh-roh jahat Lebih kepada Orang-orang yang Memang berniat Untuk mencelakakan Diri kita Tapi dengan Cara-cara Yang halus Cara-cara Istilahnya Mohon maaf Seperti santai Dan lain-lainnya Seperti itu Jadi Pak RT Lebih ahlinya Kepada Kepada hal-hal Yang seperti itu Jadi bukan Oh ini Batuk Misalnya Obatnya Racikanya Ini Terus sama Pak RT Diurut Itu menjarah Jadi lebih kepada Cara yang Mungkin bersifat roh halus Yang kena sihir Nah jadi mungkin Saat ini Saya dengan Ibu RT Ibu siapa namanya Maaf Ibu Oyok Oh Ibu Oyok Ternyata Ibu Oyok ini Baru melahirkan Teman-teman Laki perempuan Oh laki-laki Semoga menjadi Anak yang saleh Amin Ya mengangkat Derajat orang tuanya Amin Amin Bu Ini ada Pakaian Dari hamba Allah Di Jakarta Teman-teman Ya untuk dibagikan Kepada seluruh masyarakat Di kampung-kampung Ayak Ya Bakar ikan Akan segera dimulai Teman-teman Dan Pak LK Asli Pak Hawanya Aduh Dingin banget Asli teman-teman Saya sampai pakai jaket Saya lupa Bawa baju itu Yang ada Kerpusnya Kita langsung Kita akan Kita akan Kedih dulu Kena Ah PRT Pas pisah PRT Ya Dingin-dingin Ayah api unggun Pak Mantap ya Aduh Ya Allah Asli Asli kawan-kawannya Di sekitar rumah PRT Ini dingin banget Asli bener Ya Allah Dan ini ada api unggun Cocok banget nih Pas Mas Ini si Akang berdua lagi bikin panggangan kawan-kawan Dan ini semuanya udah orang-orang ahli semuanya Mantap Wah ini bagian perbumbuan Oh mau di itu Kang ya Diungkap dulu Kang apa kan Enggak Oh enggak Ini ikan masnya yang sekilo empat Jadi pas lah Mantap Oh belum Belum ngegolak-golak acan Taman Minyak tadi ya Matang kawan-kawan Nah tuh Kayaknya ketip-ketip tuh Nah sebelah situ tuh 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 Lagi metik cabai rawit teman-teman Ya Dan ini nampak depan rumahnya Pak RW teman-teman Ya Seperti ini gelapnya Cuma ini pake senter saya Coba kita matiin senternya deh Ya Seperti begini Siap Kang Kopi Kang Siap Kang Wih Wangi Mantap banget wanginya Ya Nah kawan-kawan Ikan ini kelihatan gosong Memang bener gosong Bukan kelihatan Tapi ini adalah sisiknya Karena ikan mas ini Tidak saya sisik Sengaja ya Supaya matangnya itu Justru tidak Apa namanya Gosong ke dalam Daging-dagingnya Jadi ada Prisei Menggunakan kulitnya Tapi ke dalam tetap matang Kawan-kawan Dan mantang Eh Dan mantap Eh wangi banget Asli bentar Wangi banget ini Langkat Oh Mari Kemana Kanya Lihat Tingin Sedikit Nah Kawan-kawan Kastronya Udah Udah matang Buun Kawan-kawan Nih Kasih lihatnya Dalamnya Nih Oh Kelihatan gak Mau gak Ngebul Ambil Comor Wangi denget Wangi denget Aduh Tembak ikan mas Tadi yang wangi juga Alah Sambalnya cabai dadakan Kawan-kawan Hidup ini kurang Apalagi Ini matnya Bidunya Ini matnya sehat Aduh Aduh Kebenang dibalikin Wah Jalas Ini Mantep Bocor Ini Mata Mata Saya Perih Buket Aduh Buket 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 Juga lama cabainya cabai mentah, tomat juga tomat mentah, sama jeruknya jeruk limau, ya ditambah gula sedikit, boleh dicoba dulu apa-apa kurang apa. Iya, nanti aja api, dari warnanya dan dari aromanya ini udah mantap pasti api. Wah, ini khas jawara kebadi sebelas. Wih, mantap api. Wah, jadi kita makan malam ini dengan, wah ada timun sedikit Pak RT ya, bakar ikan masnya pas satu-satu nih. Iya, siap. Baiklah teman-teman, pemadam kelaparan sudah siap, ya. Dan sebelum makan, mari Pak RT pimpin doa dulu Pak RT. Iya, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Batu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Bima rozak tanah wakina ada banan. Amin. Mari, silahkan Pak RT, silahkan, silahkan semuanya. Saya udah mau pengen nyobain nih sambal api nih. Siap, kalau kurang apa jangan diledek. Pak RT, iya siap. Siap, siap. Wiss. Sambal api ini. Kita akan testing. Ini Kang, ayo Kang. Mainkan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang dulu kulitnya. Karena ini tadi gak disisik teman-teman. Sengaja. Nah, tetap enak ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu. Sambalnya ini mantap banget. Belakil, Pertek. Belakil kaleng-kaleng ya, Pertek. Ini siapa dulu nih. Kau cili bawa. Wah, mantep ya, Pak. Bikin lapar. Kebetulan sangguna tuh. Bukan sambal sama gobakar ikan. Mantap. Kamu ngerasain sambal buatan si Api. Datang ke sini ke kampung 11. 11. Mantap sama gobakar ikan. Aduh. ini api makannya hebat nih luar biasa sambal betawi nih orang betawi nih sambonya gak kaleng-kaleng ya sih bener alhamdulillah teman-teman teman-teman selesai sudah makan tinggal PRT teruskan Alhamdulillah beginilah kalau di kampung kawan-kawan api tadi sambalnya ini kata PRT enak banget katanya api kalau bikin sambal enak banget enggak kaleng-kaleng asli ya mantap banget ya Oh ya PRT eh kalau di kampung ini ada berapa RT semuanya Pak kakak berarti satu RT satu RT ada 64 kakak 64 kakak tapi justru PRT nya nyengseling ya jauh jauh loh asli bener ya dan asli di hutan dan PRT disini mata pencahariannya masyarakatnya apa itu PRT kalau disini kebanyakan masyarakat disini mata pencahariannya tani bertani bertani taninya tani apa itu PRT tani bagaimana padi kah atau gimana ya campur sari ada yang padi ada yang sayur mayur ada juga kopi oh kopi disini komoditasnya bagus Pak iya bagus Alhamdulillah oh banyaklah jadi ternyata di kampung campaka ini eh di kampung kawan sebelas campaka ini ya eh andalanya juga komoditas kopi ya Pak ya kopi terus kapol ada enggak Pak kapol ada kapol ada kalau sayur yang diandalkan disini jenis apa Pak banyak ada cabe cabe kol kol sampo sampo itu capcay pecai 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 terus apa lagi rawit rawit cabe rawit cabe rawit tomat tomat buncis oh buncis bagus disini bagus bagus bawang daun gimana bawang daun bagus nah kalau wortel kalau wortel disini enggak ada kurang oh enggak ada mah nah jadi kontur tanahnya untuk wortel disini enggak bagus ada di daerah lain yang wortel bagus yang lain enggak bagus ya begitulah ya musti Allah udah menciptakan apa namanya manusia itu sering melengkapi ya ya disini tidak ada wortel ya dikirim dari tempat lain ke marit di tempat lain enggak ada kok dikirim dari marit ke sono seperti begitulah ya berarti masyarakat disini mah ekonominya hidup atau PRT bagus alhamdulillah alhamdulillah ya karena bertaninya kan bertekan komersil ya berbeda dengan petani-petani yang mungkin setemukan di daerah pangandaran kalau pangandaran PRT itu pesisir pantai iya iya dia andalan utamanya kelapa pak oh iya ah kelapa gitu namanya bertanam padi seadanya cukup untuk makan aja pak iya 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 apalagi kalau menanam sayur-sayuran ya nggak bakalan jadi deh kalau disana mana ya panas tempatnya kalau disini kan hehehehehe hehehehe dingin ya kan iya kalau pangandaran tuh aduh pak asli pak bener pak susah dah apalagi kalau bicara nanam kol wortel sayur-sayuran begitu pak udah deh nggak bakalan dah ya cabai hijau cabai keriting aduh jangan diandelin paling disana pak yang hidup sayur-sayuran itu apa ya eh terong mungkin ya terong juga bukan terong kayak disini pak iya 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 terongnya terong huma begitu terubuk paling pak garong bulat yang putih gitu pak ya yang seadanya yang paling kecipir itu pun nggak banyak pak oh iya iya gitu nah itu daerah pangandaran tapi beda lagi dengan daerah Banten beda lagi Banten hampir Banten tuh sama-hampir sama dengan disini pak oh iya iya Banten suka bumi itu hampir mirip-mirip sama karena tanahnya sama subur daerah Garut Garut juga banyak di Garut tentunya iya di Cikajang itu banyak ya nah saya nggak tahu deh oh Subang Subang bagus Subang ada juga iya oh Majalengka bagus ya wah kayaknya Indonesia ini luar biasa pak subur subur makmur hahaha cuma tinggal kita doang ngelola ya iya hahaha yang mengelola ini nih hahaha baiklah teman-teman karena udah malam jadi kita akan tidur dulu Afih juga mau berangkat bertugas ya dan mohon maaf ada tamu disini karena kelihatannya ada hansi ada keamanannya kayak sepertinya orang curiga nih padahal bukan begitu karena kebetulan ada RT nya ada linmas ya nah kebetulan tapi sebetulnya saya bangga ada ada keamanan begini saya dijagain gitu hahaha 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 iya luar biasa ini saya saya baru malam ini loh temen-temen ya sampai ada hahaha keamanan seperti mungkin luar biasa terima kasih Api sudah peramekan disini hahaha terutama sambelnya Api hahaha luar biasa ya 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 beginilah di kampung seru banget dah eh temen-temen sini dong temen-temen aduh temen-temen disitu aja tuh temen-temen ya eh temen-temen enaken disitu katanya dingin-dingin sambil kopi hahaha ya baik temen-temen karena Api mau berangkat tugas dan saya juga besok pagi udah harus berangkat lagi melanjutkan perjalanan ya dan mungkin insya Allah saya akan berakhir di daerah Cidaun nanti ya jadi dari sini saya sudah masuk campaka lalu masuk lagi ke sukanagara pegelaran terus tanggeng dan sebagainya ke sana ya saksikan terus temen-temen petualangan alam desaku hahaha hahaha siya temen-temen temen-temen selamat menikmati 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 selamat menikmati